Malaika, baik ku titipkan dia untukmu Tolong jaga dia, dibangun dan tidurnya Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi hari ini hari Minggu, gue kayak ga ada kegiatan gitu Kayaknya sih gue bakal ke kantor Eksis sih Cuman juga ga tau sih di ekstra siapa, soalnya kayaknya cuma ada Daniel doang Kakak-an, soalnya masih di luar volta, kayaknya gue ada Oh Regen ada Oh Regen juga ada, berarti Alhamdulillah Tapi selama kita kesana, gue mau beli buka puasaan dulu buat mereka Soalnya sebentar lagi buka puasa Jadi gue mau beli buka puasa dulu buat Eksis Tapi gue sampe sekarang juga belum tau sih mau beli apa Paling kita bakal cari ke daerah, jadi di belakang kantor itu Di celandak itu diseberangnya banyak banget makanan disini Jadi gue bakal cari beberapa makanan buat buka puasa, buat Eksis Dan kayaknya gue lagi pengen banget makan yang manis-manis Apa? Gue pengen makan yang manis-manis Gue lagi pengen banget makan yang manis-manis Tapi gue juga belum tau sih makan apa yang manis-manis Pokoknya nanti kita langsung cari aja di daerah Cilandak Kira-kira apa ya buat Anjil ya Sampai nanti Gue mau ngebenerin muka dulu Hai Sekarang kita sudah sampe di Cilandak Dan tebak disini kita ketemu sama siapa? Daniel Tiba-tiba gue lagi parkir Terus tiba-tiba di samping mobil gue ada motor mereka Terus berdua kayak Cia! Mereka lagi Sekarang kita lagi nyari beberapa makanan Untuk buka puasa Ada ini udah banyak banget gorengan Tapi gorengan, ntar dulu deh belinya Eh kebap seru banget sih Kebap enak banget sih Mau gak kebap? Bang Mau beli dong bang Mau berapa? Mau tiga bang Hei hei Ini mana ya? Ini Kita sama beli sebuah tapi abang sebuahnya gak ada Kan sedih Jalan lagi tapi udah abis deh kesana ya kan? Gak apa-apa Soalnya kayaknya belum ramai gitu ternyata disana Apa kita kayaknya ke supermarket supermarket gitu aja kali ya? Baru saya beli gorengan begini Kebap jadi gak? Jadi kebap Tapi terakhir aja Pak kita mau balik biar gak dingin Lagi beli gorengan untuk buka puasa Mau bakuan juga dong kak Ini juga nyon-nyon Kan duit gue ya? Tahu isi juga tahu isi Ligso Cireng Kita beli gorengan kayak ngamuk banyak banget Bakuannya gendut-gendut banget Parah bakuannya udah gak ngotak Tapi kita belinya bener-bener banyak banget Bener-bener banyak Banyak-banyak-banyak banget Jadi paling kita di supermarket Kalau cari dessert-dessert segala macem Abis itu kita bakal beli main course Buat makan barang Let's go Mau ini Tahu pedas Satunya berapa? Beli Berapa ya? 10 5 5 aja 5 aja Sekarang kita lagi di supermarket mau beli Mau beli minuman-minuman dingin Udah banyak setan Dan kayaknya gue pengen beli yang manis-manis Mungkin kayak kue Kok gue kesandung mulai dari tadi? Kalian pada mau minum apa geng? Aku mau mau ngecipan ini Eh, ini tuh kayak enak gitu gak sih? Enak? Enak kok Aku besi itu Duh ini kita banyak banget Kita dikelilingi setan sebelum berkutuk Eh, kalian mau apa? Ambil-ambil Ambil-ambil Gimana ya? Bayarnya ya? Ini aja Sekarang kita mau bayar dulu Abis itu kita akan Tembaklah apa yang aku temukan di sini Ternyata ada Tadah Gua udah-godaan kuasa Gua udah-godaan kuasa banget sih Bentar lagi sejam lagi buka dan ngeginin Pengen reseller langsung pengen makan sekarang Oke, sekarang gue pengen beli es krim ini Karena tadi kan gue bilang gue pengen beli yang manis-manis Ternyata-ternyata gue menemukan es krim kesayangan gue Oke Gua mau ya Crossbite Terus pengen ini nih Terus gue pengen Haku Sada Eh, jatuh Pengen Haku Terus kemudian ini juga Dikel yang merah Sama crossbite yang ini Terus kemudian Alalala Sekian kita berlima Nih, gue beli segini Wuuu Ini enak banget Ambil aja ambil Wuuu Udah Astriam yang gue inginkan Oke, mari kita bayar Let's go Tiba-tiba ada sok buah Siapa yang beli? Bunda Bunda pun seperti ini ya Ibu Peri Masih muncul membawa sok buah Oke, kalau gitu sekarang kita beli makan malam dulu Buat kita semua baru habisnya kita langsung semuanya balik ke kantor Kebup Oh iya kebup lupa Alright, sekarang kita mau nyebrak Untuk beli mama makan malam Wah Sekarang kita mau beli makanan dingin Eh, makanan dinginnya Kita mau beli makanan besarnya Let's go Sekarang gue lagi beli makanan Untuk buka kuasa Dan ini tuh kalo gue makan disini tuh Gue suka banget sama minumannya yang pink Dan gue rasanya bener-bener pengen minum-minumannya yang pink sekarang Karena Lihatnya tuh goda banget, sumpah Tapi tahan Tahan, kuasa Satu jam lagi kita buka Semanget geng Halo, lihat setengah lagi Eh, hari ini bukanya tuh 17,48 Juga 19,58 Wah, lama ya Aduh Jadi tadi gue beli level 10 Wih Gak, aku beli level 2 Dia beli level 5 Dia beli level 1 Dan dia beli level 1 Mereka culun Gue juga Berarti gue udah luar nyokap gue Tapi nyokap gue gak mau Jadi yaudah, jadi beli kita aja Jadi kita emang secara sembuh Abis ini kita langsung ke kantor aja Apa? Tapi itu pudingnya enak juga ya, cuy? Gak banget emang wadah gitu Orang lagi ngomongin puding Kenapa lu jadi kebap sih? Sekarang kita beri kantor semuanya Oke Sekarang kita sudah selesai belanjanya Dan sekarang kita langsung mau balik ke kantoreksisbanget.com Dan sekarang gue balik ke kantornya ngenaik mobil Tapi gue bakal naik motor sama Bayu All right Sekarang gue udah otw ke Aksis Dan kayaknya gue gak mau banyak ngevlog di motor Takut dicolong sama orang Jadi yaudah Sampai ketemu semuanya di kantoreksisbanget.com Sebentar lagi mau buka puasa 10 menit lagi Ada Kak Ismi di kantor Say hi Tadi aku udah say hi belum sih? Belum kan ya? Belum Hai Hai Dan kita kayak lagi Kak Putra lagi siap-siapin untuk buka puasa Gue lagi tidur-tiduran karena gue ngantuk banget Tapi 10 menit lagi buka puasa Asik akhirnya puasaku Hari ini sukses dengan segala rintangan teh susu Sekarang dibuk banget Wow Ada gorengan dan Tahu pedasnya mana sih? Ini tau pedas Ini tau pedas Ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Wow Selamat buka puasa semuanya Jadi akhirnya Eh Daniel Daniel mana? Buka Buka Sekarang gue pengen nyemil-nyemil gorengan dulu Tuh abis itu mau ke Apaduh ya Aku pengen tahu pedas deh Kak Yang mana sih Kak Mau ga kalian? Tahu pedas Namanya mau orang-orang-orangnya setelah ya Gak mungkin aku mau Hmm Buka ga Abis ini kita mau makan Baru abis itu aku pengen makan aiskrim Untuk bizet Mek kayaknya lu ga kuasa tapi yang paling cuman Gak kuasa lu ya waduh ya Nanti mau bajir loh Aku udah makan berapa gorengan, Mik? Gue tiga Tapi itu bakwannya lebay gak sih? Kita beli bakwan terus bakwannya tuh literally bentuknya segede-gede Iya, parah Kenapa ya? Kalau buka puasa tuh Permata semuanya gue beli Eh, teripat baru gue bakas banget ya Teripat baru saya Pengen makan cuma masih kenyang itu Sedangkan mereka yang ngomongin hamil Hamilan Tadi udah makan gorengan, terus udah bikin rem sok gue juga Terus kayaknya rasanya tuh kalo pengen makan besar langsung Tadi tuh nyatanya gini, gue udah pendingin kalo gue tuh pengen membesar dulu Abis itu gue mau makan dessert Maksudnya ice cream gue as a dessert Cuman setelah gue makan gorengan kayak 2 atau 3 biji Dan minum sok buah dan minum teh susu Itu rasanya perut gue kenyang banget dan Rasanya gue langsung pengen makan ice cream aja Makan besar gue tuh kayak rasanya perut gue gak kuat deh Gue tuh bener-bener pengen kayak nyemil, nyemil, nyemil Dan gue tuh udah BM banget dari pagi untuk makan makanan manis Jadi gue mau makan ice cream ku Geliko yang crunchy Yang mana ya? Ini kali ya Ah senangnya, akhirnya aku bisa makan ice cream setelah buka puasa Ya tadi gue udah BM banget untuk makan ini dan akhirnya gue bisa makan ini juga Mari kita buka Wow So delicious Kawan-kawan Gue suka banget Glico G-Con yang ini Nggak tau kenapa Gue tuh suka banget ice cream yang kayak crunch gitu Bisa kalian lihat disini tuh ada vanilla ice creamnya Abis itu ada layer coklatnya, abis itu ada crunchy kacangnya Sumpah gue suka banget Nah kalau ada gue kan sukanya yang saus tuh Gue sih lebih suka yang crunch karena Lebih kayak banyak biskuitnya Lebih banyak pokoknya lebih enak lah Lebih banyak saus panca Kenapa? Rasanya lebih banyak aja gitu Coba Gue jangan ngajak gue berantem deh Mi Gue lagi ngomongin enaknya crunchy Lo ngajakin gue berantem nih Ini baru buka puasa gue udah bisa celah-celah orang nih Lain gue puasa diam-diam aja Bukan masalah gitu Ca Masalahnya gini nih Ini coklat Kalau gue busan coklat Gue bisa makan yang strobin Yang lain Eh, crunchy gue bisa Emang crunchy coklat doang? Tapi rasanya ini lebih banyak Ca Aduh Kenapa? Karena ada saus di dalam coklat lo? Iya, kalau gue di luarnya udah jelas-jelas ada coklatnya Ada biskuitnya lagi kacang-kacangnya Lebih kaya rasa Lo gak ada Lo cuma ada saus doang Terus lo tau gak? Saus itu suka jatuh-jatuh ke baju Mi Tumpah-tumpah Disitulah letak tantangan lo Ca Gue tuh harus bisa makan es krim ini Tanpa jatuh-jatuh Lo kayak Kak Arief tau gak sih lo? Makannya saus? Enggalah Gue mati Mekatipang as always Dia kan vlogger idola gue cuy Eh, gue juga Gue dari awal juga udah cinta banget ya sama Kak Tipang ya Pokoknya apapun yang terjadi diantara Kak Arief dan Kak Tipang Gue selalu timnya Kak Tipang Dan untuk kali ini gue juga setuju banget sama Kak Tipang Karena Kak Tipang krim crunch juga Kalo Kak Arief itu tim saus No Gak bisa Krim Arief Engga, tim Tipang Gak bisa, gak bisa Saus No, crunch Saus Crunch Saus 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 Hasilnya dia kira catat saus Saus! Bye, good bye Kita gak friend Gak, gak bisa, gak bisa Kak, enakan Coba jelasin kenapa lo lebih suka saus daripada crunch Karena lebih enak aja Kenapa lebih enaknya? Kalo yang saus kan melted Melted, tapi kan melted suka sempat-sempat pake baju segala macem rebek Itulah serunya makan es krim Kalian suami istri, tapi kalian tidak kompak Sama aja sama... Selera beda Selera beda ya, Shy? Kak Bayu, lo crunch atau saus? Crunch 4 lawan 2, Mie Maksudnya kayak gue gak bilang sih kalo saus itu gak enak Saus juga enak Tapi menurut gue gue lebih suka sama crunch Saus, merena Kalo crunch itu ada sensasinya Apa? Ada sensasinya Iya kan ada sensasi kriuk-kriuk ini Sensasinya tuh gak ada sensasinya tau Sensasi apa? Lembut-lembut manja gitu Lo gak tau aja sih Kenapa lembut-lembut manja? Kalo saus sih gue juga suka Cuman gue kurang sukanya kan Dia kan melted Jadi gampang meleleh Nah makannya berantakan Kalo yang crunch ini Dia tuh gak gampang meleleh Abis itu crunchy Kaya rasa Dan makannya tuh rapih Kenapa gue tuh anaknya rapih banget gengnya Gue anak Makanya gue lebih suka Gue tim crunch Kalian komen di bawah ya Kalian crunch Atau saus Semoga aja semua pasti setuju sama gue Kalo kalian gak setuju sama gue Kita putus aja Ngomongin soal ice cream Glico Glico Gue jadi inget banget Pertama kali gue nyobain Glico itu Waktu gue lagi trip ke Jepang Sama Kak Arief Sama Tim Tuan Sama Kak Ismi Sama Kak Ismi Pokoknya rame banget Dan disitu pertama kalinya Gue nyobain Glico Dan pertama kali gue jatuh cinta Parah sama Glico Gue inget banget Lalu gue pertama kali nyobain Glico Itu lagi Kayak ke kantornya mereka gitu Dan disana banyak banget Kayak Pocky segala macem Dan disitu gue dikasih ice cream Glico Ice cream yang gue gak bisa temuin di Jakarta Itu ice cream terenak Yang pengen gue cobain Ini gue gak boong Ini gue gak berpura-pura segala macem Tapi itu ice cream terenak yang gue pernah cobain Waktu itu kayak Jadi kan ini ice cream dari Jepang kan Dari Jepang dan dibawa masuk ke Indonesia Dan pertama kali gue nyobain itu Gue literally bener-bener nyobain Langsung di Jepang Langsung nyobain sama orang-orangnya Langsung dikasih sama orang yang Apa tuh? Yang ngasih Yang produksi ice creamnya Dan waktu itu kan kita juga main ke Apa itu? Kita juga main ke pabriknya kan Dan disitu dia ngasih kita ice cream Dia ngasih kita ice cream Dia ngasih kita ice cream Banyak banget Bener-bener kalo kalian nonton video gue yang Jepang Kalian bakal ngeliat itu ice cream setumpuk semuanya Dan mereka juga ngasih kita ice cream yang belum beku Itu yang bener-bener kayak pure I'm not speak Itu bener-bener ice cream yang pure Yang belum beku Itu enak banget Nah untungnya sekarang di Jakarta udah banyak geliko Gue udah bisa makan geliko di Jakarta Dan gue tetep Team crunch Oke semuanya Hari ini gue seneng banget puasa gue full Walaupun menahan semua gue dan tadi beli makanan buka puasa sama anak-anak Pokoknya gue seneng banget hari ini puasa gue full dan bisa berbuka dengan aksesbarat.com Walaupun ga full team Cuman ya seneng banget lah bisa buka puasa bareng-bareng bersama Kak Ismika Suryadi juga Walaupun Miko juga tidak ikut puasa Tapi seneng banget kebersamaan bisa menyatukan kita semua di bulan Ramadan Nah jadi kalo kalian sama seperti gue yaitu tim crunch sama seperti Kak Ismika Tipang dan lain-lain semua orang yang mendukung tim crunch Kalian post foto kalian bersama Glico yang Crunch Abis itu ke Instagram gue pake hashtag Glico Wings Crunch Jangan lupa juga pake hashtag Crunch VS Saus Tapi kalo kalian mau ternyata tidak sepihak sama gue Kalo kalian ternyata lebih menyukai saus Kalian berpaling hati dari gue Post juga foto kalian bersama Glico yang Saus Abis itu jangan lupa pake hashtag Glico Wings Saus Dan abis itu pake hashtag juga Crunch VS Saus Tapi gue sih menyalankan kalian kalo kalian sih tim crunch C soalnya jauh lebih enak gitu Komen juga di bawah kalian Glico Crunch atau Glico Saus Jangan kayak Kak Arif deh pokoknya dia tim Saus Aku sama Kak Arif akhir-akhir ini suka berdebat Udah gak suruh lagi Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini Makasih di nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk di like, di comment, dan di subscribe Tim Crunch Gitu sebenernya tadi kita gak ada niatan untuk nonton Jadi niat kita adalah untuk datang ke kantor eksis Untuk bikin challenge sama Steffi Kayak pesawatnya kecelakaan deh Kayak moncongnya keluar badannya kemana Kayaknya dia nyusruk ya Kayaknya dia nyusruk deh ke sini Ya udah